Sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca anak di kota Pekalongan, Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus bersinergi dengan Bunda Literasi dan Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan untuk mengadakan roadshow literasi kedua sekolah dasar, yakni di SD Negeri 01 Keradenan dan SD Negeri Pabean pada Rabu 8 Juni. Hadirnya Bunda Literasi Kota Inggit Soraya beserta rombongan disambut hangat oleh pihak sekolah dan menambah semangat anak-anak untuk gemar membaca dan menulis. Bunda Literasi Kota Inggit Soraya mengatakan dengan mengadakan sosialisasi dan berkampanye kepada anak-anak, yaitu untuk mencintai kebiasaan baca dan tulis, kedepannya diharapkan dapat mendongkrak indeks literasi kota Pekalongan. Inggit menambahkan dengan hadiran Bunda Literasi di setiap kecamatan dan kelurahan bisa menjadi agen perubahan untuk membentuk generasi yang gemar membaca dan mencintai literasi, tidak hanya anak-anak tetapi juga kalangan dewasa. Kita sudah melaksanakan roadshow di, ada dua tempat ya, di dua SD, yaitu di Keradenan dan di Pabean, SD Negeri Pabean. Ini program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, juga bersinergi juga dengan Dini Kera PKK, yaitu khususnya POKJ 2, ini untuk mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah. Untuk roadshow ini sebenarnya kalau yang tahun lalu kita ke Perpustmas, kita roadshow ke Perpustmas, lalu kita ada talkshow juga, kita bisa berdialog, kita bisa setting bersama tentang talkshow, judul yang ini kita bisa berdialog, tetapi untuk tahun ini ini kita beda, berbeda, artinya kita tetap roadshow, tetapi kita mengunjungi ke sekolah-sekolah SD. Ya harapannya dengan usaha kita roadshow, paling tidak kita bisa mensosialisasikan, bisa berkampanye kepada anak-anak untuk mencintai, membaca dan menulis, yaitu mencintai literasi. Ditambahkan pula oleh Kepala Bidang Perpustakaan Ismanto mengungkapkan, bahwa roadshow tahun 2022 ini menyasar Satuan Pendidikan Tingkat Dasar atau SD, di mana tahun sebelumnya roadshow literasi menyasar perpustakaan masyarakat. Ismanto berharap dengan mensosialisasikan budaya gemar membaca sejak dini pada anak usia dasar, yaitu dapat menjadi kebiasaan berlanjut hingga dewasa, mengingat membaca merupakan cara seseorang memperoleh segala informasi, lebih lanjut juga ia mengajak tenaga pendidik untuk turut berperan serta mengajarkan dan mengenalkan kepada anak-anak buku atau bacaan dengan cara yang menarik. Jadi untuk tahun ini seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Bunda Literasi, untuk tahun ini memang beda dengan tahun kemarin, memang kita yang pertama satu tahun kemarin itu kita ada dana pokir dari Dewan, sehingga kita menyesuaikan apa yang diinginkan sesuai dengan kerangkanya. Tapi kalau untuk tahun ini sebetulnya kita ada beberapa pelatihan dan lomba, kita bikin roadshow ini karena tadi sudah disampaikan bahwa untuk indeks minat baca di Kota Pekalungan ini masih cukup rendah, ini harapannya dengan Bunda Literasi ini kita roadshow sehingga tersosialisasikan kepada di anak-anak usia dasar, sehingga dari sejak dini dibiasakan untuk kemarin membaca, sehingga nanti setelah dewasa atau lanjut usia pun masih kemarin membaca. Harapannya dengan adanya membaca ini maka kita terhindar dari ketidaktahuan.